Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pasar Murah Ramadan TPPKK Provinsi Jambi, Bank Perkreditan Rakyat Pondok Meja Indah membuka stand penukaran uang pecahan tunai, guna mempermudah masyarakat dalam penukaran uang tunai secara manual. Dalam kegiatan Pasar Murah Ramadan yang diselenggarakan TPPKK Provinsi Jambi dari tanggal 28 hingga 30 Maret 2023 ini, diikuti oleh OPD, pelaku UMKM Jambi, serta perbankan. Menariknya, di Pasar Murah Ramadan ini juga tersedia stand penukaran uang, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Pondok Meja Indah atau yang dikenal dengan Bank Pondah. Keikut sertaan Bank Pondah dalam kegiatan ini, guna mempermudah masyarakat dalam penukaran uang pecahan secara manual. Selaku Direktur Utama PT BPR Pondok Meja Indah, Herawati mengatakan, sejak dibukanya Pasar Murah Ramadan hingga penutupan. Pihaknya menyiapkan uang tunai baru sebanyak 200 juta rupiah, dengan pecahan senilai 5.000 rupiah hingga 100.000 rupiah. Selain itu, Herawati menambahkan bahwa Bank Pondah berpartisipasi bukan hanya untuk penukaran uang saja, tetapi berharap masyarakat bertanya mengenai proses pelayanan yang diberikan, dan BPR mendukung perekonomian rakyat. Dari 28 sampai 30 ini kita tukar 200 juta. 200 juta kita tukarkan, kita dibantu oleh Bank Jampi, karena kalau BPR kan tidak bisa langsung tukar ke Bank Indonesia, harus bangun. Jadi, anvil Bank Jampi sangat besar untuk membantu kami dalam menukarkan uang muak ini. Dengan animo masyarakat, seperti apa ini? Luar biasa, Mas. Luar biasa. Jadi, dari tahun 28 sampai tahun 30, banyak sekali masyarakat yang mendukarkan uang muak ini, untuk kelebarannya, untuk PHR, memberikan DR kepada keluarga, kepada anak-anak mereka. Sementara itu, Herawati mendukung dengan adanya pasar murah dan badan ini, karena memberikan harga di bawah harga pasar, sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Rian Chen Chen, Cik TV, Pelaporkan.